Hai sahabat jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani apa kabar semoga semua dalam keadaan baik dan tak kurang suatu apapun bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini saya ucapkan selamat datang semoga berkenan dengan konten yang disajikan dan jangan lupa subscribe agar sahabat selalu update dengan konten-konten kanal balijani berikutnya pada kesempatan ini saya akan bertutur tentang utusan dari Jawa yang datang ke gel-gel dengan tujuan mengajak dalam batu renggong masuk agama Islam Bagaimana tanggapan dalam batu renggong silahkan ikuti kisahnya setelah yang satu ini menurut buku Baba Dalem wari ida dalam Sri Aji Krishna Kepakisan dalam batu renggong masih jejaka ketika naik tahta di gel-gel menggantikan ayahnya dalam Sri Semarang Kepakisan sebelum ketatangan Dangyang nirarta dikatakan ada utusan dari Raja Demak yang datang ke gel-gel utusan itu bernama Kibodar Kijalil dan Dewi Fatimah mereka menghadap dalam batu renggong di gel-gel dengan perbohonan agar raja dan rakyat Bali beralih agama memeluk agama Islam seperti saudaranya di Jawa setelah majapahit runtuh sebagian besar rakyat Jawa telah beralih ke agama Islam majapahit hancur akibat serangan Adipati Demak Raden patah putra raja majapahit yang telah beragama Islam dalam waktu renggong tidak mengiakkan permohonan ketiga utusan dari Jawa itu ia menanggapinya dengan dan mengajukan satu persyaratan yakni apabila utusan itu bisa mencukur bulu kakinya maka ia dan seluruh rakyat Bali akan memenuhi permohonan mereka untuk masuk Islam Hai kibodar yang disebutkan membawa pisau cukur dan gunting kemudian menggunakan pisau cukur untuk mengikis bulu kaki dalam waktu renggong tetapi tidak berhasil pisau cukur itu malah menjadi tumpul selanjutnya kibodar menggunakan gunting untuk menggunting bulu kaki dalam waktu renggong namun gunting itu patah karena kibodar gagal memenuhi persyaratan yang diajukan maka dalam batu renggong dan rakyat Bali tidak bersedia masuk Islam kibodar dan teman-temannya lalu diperintahkan pulang kembali ke Jawa dalam perjalanan kembali ke Jawa kibodar dan Dewi Fatimah meninggal di desa Satra Kelungkung dan dikuburkan di kuburan yang bernama semua jarak persawahan di sekitar kuburan itu sekarang disebut subak jarak sementara itu Kiai Jalil yang pergi dari Gel Gel menuju Bukit Kemutu dikatakan tetap menjalin persahabatan dengan dalam waktu renggong peristiwa itu diperkirakan terjadi pada tahun 1485 pada suatu waktu diceritakan bahwa dalam waktu renggong memerintahkan tujuh orang rakyatnya untuk merantau ke wilayah timur Bali guna membangun perkampungan dan membuka lahan perlandangan baru pada saat pembukaan lahan terjadi peristiwa yang menghambat pekerjaan seekor banteng besar tiba-tiba datang dan mengamuk mengobrak abrik lahan yang baru dibuka karena keadaan itu tidak tidak bisa diatasi maka mereka melaporkannya kepada dalam waktu renggong di Gel Gel dalam waktu renggong lalu minta bantuan Kiai Jalil untuk menjinakkan banteng tersebut Kiai Jalil bersedia membantu dan datang ke lokasi pembukaan lahan disebutkan bahwa ketika tiba di lokasi Kiai Jalil hanya memandangi banteng itu sambil mengangkat dan mengarahkan sebilah keris ke arah banteng yang sedang mengamuk dan banteng itu segera robo banteng itu lalu disembelih dan dagingnya dibagikan kepada rakyat sedangkan kulitnya sebagian dipakai untuk membuat beduk dan sebagian lagi dipergunakan sebagai alas lumung padi bertiang enam sesudah itu Kiai Jalil bersama rakyat dalam batu renggong membuka lahan dan tinggal di daerah tersebut sekarang daerah itu bernama Banyar Saren Jawa termasuk wilayah Desa Budokeling Karangasem Saren berasal dari kata pesarean yang artinya tempat tidur atau Saren dari bahasa Jawa yang berarti cucuran darah sapi Kiai Jalil kemudian mendatangkan warga Islam dari Jawa sebanyak 15 orang untuk menetap dan berbaur dengan warga setempat gejala perbauran sosial budaya yang kemudian terjadi tampak pada pemakaian nama-nama Bali yang dipakai oleh warga muslim yang tinggal di sana seperti wayan made nyoman dan ketut selain itu pada saat berbuka puasa mereka mengibung atau makan bersama dalam satu wadah satu tradisi yang telah dilestarikan secara turun temurun oleh warga Bali bagian timur setelah meninggal dunia karena Kiai Jalil dimakamkan di Banyar Saren Jawa Desa Budokeling Karangasem ia meninggalkan pusaka berupa keris tombak dan tongkat semua benda-benda pusaka itu masih ada sampai saat ini itulah kisah mengenai upaya pengislaman orang Bali oleh orang Jawa yang mengalami kegagalan karena kesaktian Raja Bali ida dalam waktu renggong namun demikian utusan yang bertugas untuk itu bisa tetap tinggal di Bali dan kemudian melahirkan keturunan warga Islam di Karangasem Bali semoga bermanfaat Rahayu selamat menikmati selamat menikmati